hai oke guys ketemu lagi dan gua nuser di channel kelas informatika nah kali ini gua balang share ke kalian eh buat ngelanjutin tutorial yang PHP PHP part 2b persiapan belajar PHP di Linux jadi gua sedang menggunakan operasi sistem Linux Ubuntu 20.04 ya Nah pertama kita install langsung package php-nya dengan cara kita buka terminal ya kita buka terminal terus kita ketikan sudo spasi apt-strip get install php nah ini kalau ntar kalau disuruh masukkan password masukannya passwordnya ya terus kalau misalnya ada kayak gini kayak ada mentok kayak gini ya iye terus slash ngini nah ini kalian masukkan aja iye terus enter ya kalau muncul kayak gini lihat kan kayak gini langsung ketikan ya terus enter ya Nah kalau udah selesai ini gue nih soalnya ini gua udah apa udah install jadi outputnya itu nol upgrade nol newly installed nol to remove n6 not upgrade nah ini karena gua udah install PHP kalau udah terinstall PHP kita install sublimetext buat kalian ini gua nggak share dulu total sublimetext disini karena kalian harus lihat sendiri ya di sini ya di persiapan belajar HTML di Windows Linux Android nah sini kalian lihat yang win yang Linux gimana ya instalasi sublimetext nya sebenarnya enggak harus pake sublimetext bisa kalian pake VS code visual studio code atau kode editor yang lain terserah mau pake atom kayak mau apa yang gua pake disini selama ngoding disini gua pake sublimetext jadi kalau kalian mau ikuti secara persis ya pake sublimetext ya biar ntar nggak bingung misalnya ada bug atau apa gitu kan nah saya install sublimetext kita buka kita sublimetext nya bentar kita jadikan dulu kita buka deh eh misalnya sini ya Python PHP kita new file terus kita anu kita bikin file eh untuk membuat file PHP kita caranya itu dengan mengetikan gini nama filenya misalnya belajar dengan file ini terus diakhiri dengan dot PHP ingat Hai bahasa pembagian PHP file-nya selalu diakhiri dengan dot PHP ya untuk menandakan bahwa ini adalah bahasa PHP kita save udah ya Nah setelah udah tersebut eh kita ketikan aja PHP ini buat contoh doang ya langsung ketikan PHP gini terus tekan tab kalau di sublimetext langsung muncul lagi gini nah ini udah kita coba anu sintax suatu sintax sederhana ya contohnya eko eko misalnya hello word ini cuman buat ngetes ya buat ngetes biar kalian tahu entar gimana sih cara ngeksekusi bahasa PHP ini di Linux nah ini kan udah nih udah kita bikin kalau udah habisin korea ini ingat harus di step ya udah set oke kalau kalian pengen ngubah-ngubah tampilannya kalian bisa lihat di sini gua ada share tutorialnya di sini ya cara mengubah atau install them di sublimetext biar betah ngoding kalian bisa lihat situ ya Nah kalau udah ini save udah milih udah acceptnya udah ke save to save dan kita klik kanan terus klik yang copy file pet ya copy file pet Nah terus kita buka terminal tadi kita ketikan CD spasi terus paste paste bisa langsung klik kanan terus klik pas atau bisa kontrol shift terus V gini ya Nah terus kalian hapus sama filenya ini kan kita tadi bikin file namanya belajar.php kita hapus ininya belajar.php kita hapus gini jangan kelewatan slashnya nih ya terus cemberin enter nah setelah enter itu artinya kita udah masuk dalam direktornya PHP Coba kita ketikan ls nah disini ada file yang tadi belajar.php sama x.php ini file yang gua bikin kemarin-kemarin dan ini file yang bakal kita buat uji coba nah gua sebelumnya sebelumnya itu ada ngejelasin di Windows bahwa kita bisa mengeksekusi PHP di commentline dan di website jadi gua akan memperagakan di commentline dan di websitenya juga ya kalau di Linux itu gimana kalau buat di commentline caranya tuh gini ketikan PHP spasi nama filenya file-nya yang mau dijalankan belajar.php gini ya enter ini muncul hello world ya langsung muncul outputnya ya Nah gimana Bang kalau ano kita mau eksekusinya di Anu kita mau nampilin pernah ngejalanin PHP ini di website di browser maksudnya di browser ya gimana cari gampang kalian pastiin kalian kalian udah berada di directory ini terus ketikan gini PHP spasi strip S besar S besar inget S besar buang S kecil ini singkatan dari server nah masukkan Anu apa namanya eh domainnya domain kita pakai lokal ya lokal host berarti kita bisa masukkan Anu IP loopback IP loopback tuh apa sih IP yang gini 127.0 titik 0.0.1 loopback ya kalau kalau nggak mau pakai angka gini bisa juga pakai lokal host kan cuman bisa dua itu 127.0.1 atau lokal host nggak bisa yang lain ya Nah terus pasti terus eh Oh ya jangan beskasi habis lokal host terus titik dua dan terus ini masukkan portnya eh gua sih pernah coba nyoba port yang paling sering yang default 8080 gini eh 8080 atau 8000 atau atau 5000 ya bisa tapi yang sering gua pakai adalah 8080 eh 50 8080 gini ya kita save eh kita save Aduh sorry langsung kita enter Hai kita enter ntar keyboard gua kenapa nih Hai ntar ini emm Hai kok gua nggak bisa enter ya Hai ntar Aduh ada apa nih hai 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 oh iya ini udah bisa nih Sorry tadi gua salah saya pencet Sorry my go jatuh ini udah kalau udah tulisannya gini Hai sedemikir tadi eh kalau kalau udah ada tulisannya gini kayak gini ya PHP itu itu PHP versi berapa gitu terus development server terus ada kayak gini ada linknya started ini berarti udah dijalankan servernya nah tinggal kalian klik ini buka link ini kalian bisa copy gini terus buka di browser walaupun kan nggak punya kondisi internet kalian nggak apa-apa kalian hanya membutuhkan kondisi internet saat kalian menginstall pxp HPnya kalau udah install kita nggak perlu koneksi internet bisa buka link ini ya ya ini kan localhost kita mengakses komputer kita sendiri jadi kita menjadikan membuat perangkat yang kita gunakan laptop atau apapun itu yang kita gunakan sebagai server website gitu ya ini kita copy terus kita buka browsernya kita kita paste di sini kita buka dan kita eksekusi nah ini terusnya not phone ya not phone Kenapa karena kita enggak ini the request or the resource selesai smartphone di server jadi enggak ada sumber yang berada disini cara ini soalnya kita bikin file-nya itu dengan nama belajar.php ya kalau kalian ketikkan index.php mungkin enggak not phone caranya gimana supaya enggak not phone gini kalian anu tambahin namanya endpoint endpoint apa sih endpoint itu kayak pet atau directory gitu setelah domain anggaplahin localhost.2880 ini adalah domain kita ngatur kita tambahkan slash nah terus nama filenya nama filenya misalnya tadi tuh belajar.php gini ya enter nah muncul tak di jalanin ya ini muncul Coba kita repress harus repress ya tetap ya hello world hello world gitu jadi ini adalah is tadi bahwa kan kita tengok dingin itu hello world doang ya jadi outputnya adalah ini kok kita jalanin jalanin di website Aduh ntar kalau kita jalanin website gitu ini kalau kita bisa di terminal ada kayak apa namanya lognya gitu siapa anu apa namanya siapa aja sih yang udah mengunjungi ini ini ada yang coba dimana nih kita bisa lihat ya di sini eh di sini kita ada yang akses eh di bagian anu di bagian rootnya ya ini kalau slash doang itu artinya root nah terus itu ada pemain error nosus file or directory jadi enggak ada isinya di bagian root sini nah terus di sini ada yang akses baju HP dan ini apa nih ada angka sini ini angka 4404 kayak gini ya Inamnya status code ya status code kalau 200 berarti sukses tapi kalau 404 artinya not phone not phone ya seperti tadi tulisannya kalau kita akses di langsung ke domain itu enggak ada ya jadi gitu ini ada bisa kita lihat sini Oh ya ini yang ngunjungin tuh bisa kita lihat di sini yang ngunjungin adalah Oh ya mana ya kalau ngeliat yang ngunjung itu ya nggak bisa ya nggak bisa lihat yang ngunjungin di sini ya nggak bisa sorry gua so tahu jadi nggak bisa lihat di sini kayaknya nah udah gitu ya Jadi kalau untuk ngeksekusi di website kita jalan dulu servernya kalau misalkan udah anu apa nih kalau udah kelar nih ke developmentnya ya udah kita mematkan server jangan langsung di-close ya usahnya langsung di-close caranya adalah ketikan control C langsung berhenti langsung berhenti kalau kita coba lagi kita buka yang tadi ini kita di-close unable to connect karena ini enggak ada server ini server udah mati ya tadi kalau kita hidupin ya kita bisa Anu kali ini udah kita matiin ya jadi ya cukup itu aja konten gua tentang ini ya belajar persiapan belajar PHP di operasi sistem Linux terserah mau Linux debian Ubuntu min dan lain-lain terserah kalian bisa yang penting setahu gua terminalnya bass ya kalau kalian ngecek ngecekin terminal apa abis itu kalian download newfetch kalau terus Kalian ngecekin aja newfetch gini ya Nah ini harus muncul eh shell nih shell gua bass ya bass kalau pzsh kayaknya beda deh kayak misalnya arslinux arslinux kayaknya pakai zsh dan dia komennya beda kayaknya dia eh apa ya misalnya akhirnya ini sama install spasi PHP tapi awalnya beda kayaknya apa ya ini awalnya bukan apt-strip gate ini komen buat buat perintah buat anu apa eh bass ya terminal bass ya oke cukup itu aja bacot gua kali ini jangan lupa like komen dan subscribe gua Nuk sadar jadi channel class informatica salam selamat menikmati